Ini luka ditendap burung onta. Nih, serem banget ya? Yus, ditendap. Ingat nggak harga binatang yang paling mahal yang ada? Burung onta atau istri? Nah, itu bingung tuh. Selebriti yang satu ini selalu terlihat awet muda. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai seorang aktor maupun host, di layar kaca aja. Keseriusannya sebagai pecinta satwa, dibuktikan dengan aviari yang dibangun di area rumahnya. Kali ini saya berkesempatan bisa mengobrol dan akan mendengar seperti apa kisah inspiratif dari pengalamannya selama di dunia entertainment. Dan sosok yang satu ini juga sangat dihormati oleh para pecinta satwa lainnya. Karena dedikasinya yang luar biasa dalam merawat satwa-satuanya. Seperti halnya Wish Me Luck Diplomat yang akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Behind the Wheels bersama Irfan Hakim. Oke, hari ini kita ada Mas Isman Hakim. Terima kasih sekali. Akhirnya datang juga. Aduh, saya kan nunggu diundang. Habis saja. Penasaran nih, ini apa ini? Ada begini, ada begini. Waduh, ini keren banget. Pas datang udah tidur lagi, maaf ya. Apa-apa dong, santai dong. Saya tahu ini semua artis top Indonesia itu jamnya lagi berubah. Tidurnya lagi dibalik. Lagi terbalik. Karena kebanyakan ini, job. Kerja malam. Ya, kita pekerja malam. Ini karena ini adalah salah satu presenter yang paling sukses di Indonesia. Ini adalah Mas Irfan Hakim. Amin. Raffi Makala. Yang doang canggih dong. Salam banget juga. Mas Irfan, sebenarnya apa sih arti sebuah kesuksesan buat Mas Irfan Hakim sendiri? Arti kesuksesan adalah ketika kita bisa membuat orang-orang sekitar kita ikutan sukses. Itu sukses. Dan satu hal adalah jangan pernah merasa sudah sukses. Karena kalau gitu, nggak akan ada usaha untuk berikutnya. Jadi yaudah, biasa aja. Biasanya terus jangan pernah merasa sudah di atas. Terus aja merasa masih di tengah. Jangan sampai turun ke bawah, tapi terus nanjak gitu. Oke. Ketika aku sudah merasa sukses, wah gue udah sukses. Yaudah selesai. Kalau udah puas, yaudah gitu. Langkah berikutnya turun. Oh gitu. Gitu. Luar biasa. Keren sekali. Jadi orang kan taunya Mas Irfan, orang yang ceria, bercanda, ternyata bisa. Oh serius banget gue. Serius banget ya? Gue, orang kantor gue tau gue serius banget. Oh gitu ya. Tapi gue sangat bisa bercanda dan mereka deket-deket banget. Tapi ketika hal yang serius, gue bisa sangat serius. Oke gitu ya. Dan pada takut. Wih keren. Jadi nggak ada yang tau nih, Mas Irfan ini sebenarnya orang yang ditakuti kalau di kantor. Nggak sampai takuti gitu juga. Ya gitu lah. Gitu ya. Jadi agak keras mungkin gitu. Atau apa? Disiplin dan perfeksionis. Jadi kayak misal tim kameramen, tim editor yang berhubungan dengan gue di lapangan gitu tuh, tau banget harus masuk. Jadi gini, ketika kerja tuh kan kita ada ritme kerjanya kan. Kalau kita lari, tapi ada yang lambat, ya kita jadi ketahan. Yaudah gue bawa lari semua. Dikamparin dulu. Enggak. Oke ya. Di gembleng. Oh di gembleng. Tapi ketika udah jadi, yaudah kita lari bareng. Gue nggak pernah cerewetin lagi ketika udah jadi. Tapi kalau ada masih dikit-dikit gitu, gue akan turun tangan. Oke. Gitu. Nah, ini kan orang pada tau nih Mas Yerfan suka dunia satwa. Tapi sebenarnya dunia otomotif juga suka nggak sih? Nggak. Oh nggak suka otomotif? Makanya gue malu nggak nyambung. Circle-nya beda. Oke. Jadi kalau otomotif kayak mobil. Ya mobil buat operasional aja. Oh gitu ya. Nggak sampai ada. Kegunaan aja ya, fungsi aja ya. Secara fungsional saja. Jadi kayak dulu waktu masih bujangan, yaudah dulu kayak karimun cukup lah gitu. Terus dulu mobil X-Rail cukup lah buat ngejar kecepatan gitu. Sekarang keluarga gue udah ada 5 anak. Ya sementara H1 lah gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih gede lagi kayak sprinter gitu. Nggak bisa masuk mal. Nggak usah lah kayak gitu. Jadi lebih ke fungsi. Lebih ke fungsi. Tapi kan ada mobil klasik yang ditawar Raffi, 400 juta. Oh itu si Morris. Iya. Kenapa dilepas? Tapi, nah gue nggak suka otomotif. Tapi kalau berbau klasik, berbau jadul-jadul gue suka. Begitu ya. Jadi, nah. Maka rumahnya juga pas masuk juga kayaknya tradisional. Joglo gitu betul. Jadi kayak. Kaget loh bener-beneran. Buset nih. Beneran nih tinggal di sini ya. Iya orang selalu nanya gini. Rumah lu mana? Ini. Hah? Lu tinggal di sini? Iya. Jadi kayak anjungan Jawa Tengah gitu. Iya. Terus ada itu lagi. Foto gitu kan. Fotonya hitam putih. Iya. Kayak zaman dulu banget. Lu udah kemana aja sih? Iya tadi kan. Iya bener. Di depan kan buset. Ya gue berarti tidur lama banget. Gak lah. Jadi saya lihat bener-bener buset. Ini seniman banget ini kelihatan. Iya gue sangat suka dengan berbau klasik. Karena menurut gue gini. Ketika misal otomotif kita mau otomotif. Biar kita nyambung dikit. Otomotif gitu. Keluaran terbaru. Ya kalau ada duit. Pasti bisa lah isirannya. Karena banyak sekarang. Iya. Gak maksudnya. Gak ada serinya. Saya denger-denger sekali MC itu 400 juta. Kurang dikit 395. Oh dikit. Lagi diskon. Diskon. Nah jadi kalau misal barang baru. Semahal apapun. Kalau ada duitnya bisa. Tapi kalau barang klasik itu. Lu punya duit. Bisa gak ada. Karena itu kan kita beli sejarah. Iya. Betul. Jadi tipe ini ya bisa cuma satu-satunya. Jadi gitu lah. Bisa udah gak keluar lagi. Itu jadi. Bisa ada cerita di belakangnya. Betul. Lebih greget kalau buat gue pribadi gitu. Oke. Nah itu sukanya mobil klasik. Kalau satwa sendiri. Kenapa sih bisa suka satwa. Nah. Kalau binatang begini banyak. Sampai depan-depan. Sampai ada aviari sendiri. Kenapa? Itu pertanyaan gue. Kenapa seorang Mas Rudi Salim. Bisa sangat suka saya dengan mobil sport. Gak juga bisa aja. Jadi gini. Jadi passion orang itu kan beda-beda ya. Ada cewek yang sukanya tas gitu kan. Buat kita. Ngapain sih? Tas beda warna dikit doang. Lu gini gitu. Terus yang suka moge. Humpulin. Kan dipakai cuma satu. Terus ada yang mobil sport juga. Nah. Kalau gue gilanya tuh sama binatang. Binatang. Gue kok udah lihat ada binatang itu. Wah. Gemeter. Aduh-aduh. Dari kapan itu? Dari gue kuliah. Sebetulnya. Itu umurnya berapa tuh? Umurnya 20 tahunan lah. 20 tahun. Eh enggak 17 tahunan. 17 tahun udah mulai suka binatang. Iya. Apa kucing dulu gitu? Uler. Uler? Awal muasalnya uler. Uler. Bisa. Ini kok ini ya? Kayaknya. Geli-geli enak gitu ke uler. Jadi uler. Karena ya. Dulu pas mahasiswa pengen pelihara hewan. Tapi yang enggak perlu space banyak. Enggak perlu banyak waktu untuk ngajak dia main. Ya uler. Beneran dipelihara uler. Satu. Di bawah ke. Satu box doang. Bisa pelihara uler. Terus dari itu jadi peliharaan. Satu geng. Eh gue lagi kangen ya. Udah kesitu. Kesini kesini gitu. Oh oke. Uler. Terus udah gitu. Kalau anjing kucing malah enggak? Kucing iya. Kalau anjing gue takut. Karena gue waktu kecil pernah di. Kejar dia kalau kata orang. Oh gara-gara najis. Iya najis. Tapi bukan gara-gara najis. Itu gue enggak pelihara anjing. Kan. Harus tetap dicintai lah. Orang itu mahluk Tuhan juga. Kan ada aturannya. Ketika udah di jirat. Ya tinggal cuci. Dengan aturan tersebut gitu. Tapi. Jangan sampai ada orang yang. Enggak suka anjing. Terus jadi benci. Lagi mana sih itu kan. Ciptaan Tuhan juga gitu. Tetap harus dicintai. Bijaksana sekali. Tapi enggak pelihara kucing? Kucing pelihara banyak. Ada juga. Ada berapa? 2000. Adalah beberapa. Berapa belas itu. Nah kucing walaupun gue alergi kucing. Gue kalau deket kucing itu. Pastinya langsung flu berat gitu. Tapi karena cinta yaudah gue. Harus interaksi dengan mereka gitu. Walaupun enggak sering dengan yang lain. Oke. Nah ini kan. Ini total. Ada apa aja? Ada mega tank. Super mega tank. Ini isinya ikan predator. Kemudian ada tank-tank yang lainnya juga. Ada tank marine. Apa? Marine. Isi air. Binatang laut. Kemudian juga unggas-unggasan. Kura-kura. Ular. Ini total berapa emang ini? Nah itu gue enggak ngitung. Enggak. Karena gue beli. Nambah-nambah. Nambah-nambah gitu. Yang PR-nya bagaimana? Mas Irwan kan sibuk sekali. Waktu jadwal sibuk. Ada. Kayak gini-gini kan perlu spesial lah. Keeper. Keeper ini ada. Keeper yang di sepak bola. Itu back sama penyerang. Keeper itu pengurus hewan itu ada. 8 orang pengurus hewan. 8 Keeper dan 1 dokter hewan. Ada di sini juga. Dokter hewannya putusan atau stand-by. Benar-benar. Itu semua gaji pribadi. Iya lah. Benar-benar enggak dikomersilin? Enggak. Waduh. Jadi benar-benar hobi ya? Benar-benar hobi. Jadi kayak misal bikin. Belum ke Alviari. Hujan. Ntar kita kesana ya. Alviari sebesar itu istilahnya. Orang-orang kok enggak dikomersilin? Enggak. Buat pribadi aja udah. Buat teman-teman dateng. Dan gue ngegaji karyawan. Itu ya dari duit pribadi enggak ada. Ya bedanya itu. Gue hobi itu hobi enggak bisa dibisnisin. Gue itu enggak ada jiwa bisnis. Tapi kalau bisa terbuka peluang bisnis mau juga? Entahlah. Sampai kura-kura gue beranak. Itu tuh harga anaknya tuh dulu sempat sampai 2 juta setengah. Satu anak itu gue bisa. Sekali itu tuh 30 ekor, 40 ekor. Gue kasih-kasihin. Enggak dijualin? Enggak dijual. Oh gitu ya. Iya aneh sih. Aneh ya? Tapi hobi ya? Senang aja ya? Hobi betul. Terus alesannya sampai harus gitu bikin aviari. Itu apa? Kenapa enggak? Ya orang mah ya. Ya udah kandang burung. Dikantung kan begitu ya? Iya. Ini niat banget gitu. Niat karena tanggung jawab gue itu memberikan hak kepada binatang-binatang yang gue priara. Misal kayak ini. Gue dikasih. Mungkin ini kecil untuk ukuran mereka di alamnya. Tapi kan mereka masih bisa renang bebas gitu. Nah aviari itu gue senang ngeliat burung-burung terbang bebas gitu. Sebetulnya gue beberapa ekor burung sih dilepaskan di luar rumah gue. Tapi terbang sedikit diambil orang. Oh hilang. Tapi ada beberapa masih terbang-terbang di pohon-pohon depan rumah gue. Tapi ya udah sekarang mereka berkembang biak. Bahkan nanti gue akan lepas liarkan di alamnya gitu. Walaupun ketika berinteraksi dengan mereka salah satu burung unta kemarin beberapa hari yang lalu. Gue mau lihat lukanya enggak? Mana? Di mana? Agak serem sih. Di bagian sini. Ini luka sunat tapi jangan. Ini nih. Ini luka di tendang burung unta. Nih. Serem banget ya. Serius di tendang. Serius. Jijik banget sih. Di tendangnya ke belakang. Kedepan. Kalau ke belakang kuda. Oh gitu. Tendang ke depan. Ini lagi ngapain kan dipiak. Lagi main. Dan dia biasanya jinak banget sama gue. Jadi percaya-percaya kalau binatang itu suka ada ikatan batin. Jadi walaupun gue jarang berinteraksi dan binatang bilang, datang gue lebih sering sama keeper gue. Tapi mereka tuh kayak tahu bahwa yang bayar itu gue. Tahu nih bosnya nih yang ini. Jadi mereka tuh ke gue deket gitu. Oke. Nah si burung unta ini tuh deket banget sama gue. Jadi keeper gue tuh pada ditendangin apa-apa. Pas gue datang tuh kayak manut gitu. Sampai keeper gue tuh. Wah bapak hebat nih. Wah bapak pawang. Bapak pawang. Udah gitu pas gue kemarin main-main. Dia mau makan kawat. Jadi burung unta tuh beda dengan ayam. Denko ayam tuh bisa pilih-pilih makanan. Jadi tanah gitu pilih mana cacing, mana makanan, mana beling, mana plastik. Nggak dimakan. Kalau burung unta, wap-wap-wap. Ada gelas ini aja, kalau masuk mulutnya dimasukin. Oh gitu ya. Karena dulu gue pernah pehara sampe semuanya kayak korban santet. Ada paku, ada kayu. Akhirnya gimana sih dikeluarin? Dikeluarin dan endingnya mati. Nah sekarang gue steril banget. Nah kalau sekali-kali keluar, ada kawat. Mau dia makan, gue bentak. Namanya subur kan. Subur? No! Gitu. Terus dia ngeliatin gue. Wah marah balik. Ditendang gue. Waduh. Gitu. Tapi ya. Nah kalau buat pecinta. Lu kalau digamparin istri kan. Tetap aja kan. Karena cinta lu gak kapok kan. Gak tau juga ya. Belum pernah digampar sih. Nah karena gue ditendang itu karena gue cinta ya. Gue tetap berinteraksi. Tapi belum sampai hari ini belum berani mengeluarkan lagi. Itu belum lama dong ya. Gak nyampe sini. Dua hari lalu. Dua hari lalu. Youtube-nya juga baru kemarin tayang. Dan itu. Ada di Youtube? Ada. Dan itu bukan karena lagi syuting Youtube. Enggak. Gue lagi main aja. Terus skipper gue iseng pake HP. Yaudah dari hasil HP itu. Dapet tapi kena tendangnya ya. Alhamdulillah. Langsung perihnya berkurang. Dapet konten ya. Dapet AdSense-nya lumayan lah. Perihnya nyut-nyutannya ilang lagi. Sampai begitu ya. Kurung-untanya ada berapa? Tiga. Sebelumnya empat. Tapi satu ada yang wafat lagi ya. Mati. Gue ngomongnya wafat, meninggal gitu. Oh gitu. Satu tinggal tiga gitu. Tapi ini semua, jadi ada berapa spesies nih? Ingat gak? Atau lu udah hampir lupa? Ada 500 ekor lebih kali. 500 ekor? Eh lebih, lebih, lebih. Di aviari aja ada 300 ekor. Jadi semua binatang tuh ada? Ada catatannya sebetulnya. Karena kan kita juga dibawa pengawasan BKSDA. Kita berizin penangkaran non-komersil. Jadi setiap bulan, tiga bulan sekali, setiap tahun ada kunjuan dari pemerintah buat ngecek juga. Buset ya. Jadi semuanya dipantau juga ya. Karena gak semua orang bisa dikasih ya. Kalau bener-bener izinnya diurus baru-baru. Jadi gue juga dapat kepercayaan beberapa binatang dilindungi dengan bersurat. Di sini udah ada beberapa berkembang biak. Jadi senang kalau gitu ikut menyelamatkan. Jadi bisa konservasi ya. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Keren banget nih. Itu ada niat untuk di tuker di luar negeri. Kan bisa ada pertukaran budaya begitu. Pertukaran budaya, pertukaran binatang. Pertukaran binatang gitu. Mungkin gak, tapi sesama pecinta hewan. Misalnya kayak aviari ada yang punya. Jadi gara-gara gue ada aviari gue itu banyak orang-orang gila, tanda kutip. Bikin aviari dua kali lipat dari Irfan. Ada di mana-mana sekarang. Dan itu kita tuker-tukeran. Ada yang pendahulu-pendahulu juga yang udah punya aviari dari zaman dulu. Gue punya burung ini, eh yaudah dipindahin gitu. Jadi koleksinya makin banyak gitu. Oh gitu ya. Tapi gak dijual sama sekali gak dijual. Enggak. Sihir, luar biasa. Jadi pengeluaran terus, gak ada pemasukan. Tapi yaudahlah. Ingat gak harga binatang yang paling mahal yang ada? Gak ternilai, cuyeng. Gaya banget. Gitu. Jadi kayak, ya gitu balik lagi. Harga istri lu berapa? Jadi gak ada. Nah gitu. Kalau danya harga istri lu berapa? Harga anak lu berapa? Kan gak ada kan? Jadi gak pernah hitung-hitungan. Gue ngeluarin biarnya popok. Ngelahirin. Tapi kalau biaya bulanan, kehitung dong? Gak tau. Gak tau juga. Pokoknya perlu ya dikasih. Perlu ya dikasih. Iya. Bener-bener hobi. Mungkin staff keuangan gue tau. Tapi gue gak mau tau. Pokoknya ya itu hobi. Iya. Dan juga ketika kayak pandemi gitu. Misal, Wih kerjaan berkurang gitu. Enggak. Tapi binatang harus makan. Kita bisa puasa. Kok itu mah gak usah gitu. Misalnya. Gak sebelangsang itu juga sih gue. Duitnya kan udah banyak. Mas Irvan, dulu masih inget gak? Sinetron pertama. Dulu kan dari sinetron kan? Model. Model? Model. Model ameka. Bintang iklan. Kemudian sinetron. Baru presenter. Sinetron Saras kan? Saras 008. Iya. Cocok jadi superhero memang. Bukan Sarasnya. Bukan Sarasnya jadi perempuan. Pake baju senam gitu. Tadi yang ada gue Zumba. Saras bukan sinetron pertama. Sinetron pertama dulu apa ya? Cinta pertama. Kalau gak salah namanya. Tahun berapa tuh? 99. 2000 gitu lah. Itu awal ya? Awal. 98 model. 99 udah mulai kipras. Iya 2000an gitu lah. Jadi udah 2000an. Udah 23 tahun. Ya udah 23 tahun. Kurang lebih. Eh 20. Kalau 98 berapa tuh? 24. 24 tahun. Ih gila ya. Iya. Berset titik puis padik gue. Makanya ini udah paling top sekarang. Satu Indonesia. Enggak. Iya dong. Channel Youtubenya aja banyak. Jadi channel Youtube berapa? 4 ya? 5. 5 ya. Ada 5 channel Youtube. Daki. Iya. Gimana bagi waktunya nih? Ada apa satu? Daki M channel. Itu tentang binatang. Itu yang paling lama tuh. Udah ya 3 tahun. Mau 4 tahun. Yang gak buruk. Kemudian Daki M sejunior. Itu tentang anak-anak. Keluarga. Keluarga anak-anak. Daki M. Afiari itu tentang burung. Dan Afiari di sana. Oke. Kemudian ada juga Daki M story. Itu tentang podcast. Tentang manusia lah. Oke. Tentang manusia. Kelihatan sosial. Apalagi segala macam. Satu lagi Aisyah Kim. Aisyah Kim itu ya tentang. Anak gue nomor 1 kan dia mulai. Kiprah nyanyi apa. Yaudah. Gue latih public speaking. Dengan dia. Nge Youtube. Jadi. Sebetulnya kayak Daki M jr. Isinya anak-anak. Bukan ngejual anak buat konten. Kalau gue tuh. Bikin video-video catatan. Mengenai perjalanan mereka aja. Jadi ketika. Sudah tahun depannya. 2 tahun lagi. Ngeliat video tuh. Ih. Dulu kecil segitu ya. Gitu-gitu. Kenangan-kenangan juga. Kenangan-kenangan. Buat memori juga. Itu betul. Begitupun binatang itu. Bukan berarti eksploitasi binatang. Tapi. Catatan binatang ini tuh. Datang. Besar. Beranak. Sakit. Pengobatan itu. Ada catatannya daripada. Dinikmatin sendiri. Menjadi ilmu buat orang-orang. Gitu. Gila. Teret banget. Gue kayak orang bener. Kalau ngomong ya. Emang bener kan. Nah. Dari 5 channel itu. Gimana? Bagi waktunya gimana? Iya. Satu hari gue bisa. Minimal kan. Gak semuanya tiap hari tayang kan. Minimalnya 3, 4, 5. Sampai satu hari. Itu pernah tujuh. Tujuh syuting. Iya. Tujuh tayangan. Kalau syutingnya emang bisa. Jalan terus aja. Jalan aja terus. Ya alami aja. Gue sih gak pernah merencanakan gimana. Alami aja. Gitu. Gitu ya. Dan semuanya bener-bener dikelola. Kenapa gak jadiin satu? Di apa? Jadiin satu. Jadi satu aja. Awalnya di Hakim Channel satu. Tapi. Campur aduk banget. Gitu. Jadi. Ada tentang tiba-tiba. Ode GJ. Orang dengan gangguan jiwa. Gue tanganin gitu. Tiba-tiba. Kucing melahirkan. Tiba-tiba anak gue jatuh. Tiba-tiba. Jadi. Iya. Aneh. Pakai playlist juga udah kepenuhan. Yaudah deh. Bagi-bagi gitu. Jadi dibagi-bagi. Iya. Nah sekarang kan anak yang paling besar. Udah mulai. Coba public speaking. Iya. Itu. Mas Irfan ngajarin anaknya gimana? Bebas. Lu mau jadi apa? Atau mesti ngikut gue? Enggak. Gue bebasin jadi apa. Tapi dia harus tanggung jawab dengan pilihannya. Kayak Aisyah Kim. Aisyah itu kan memilih untuk jadi pencipta lagu, nyanyi, berkuda, atlet kuda, insya Allah jadi atlet kuda nasional juga di tahun depan lah mudah-mudahan. Itu ya harus tanggung jawab, tanggung jawab dan pilihannya. Harus diseriusin gitu. Diseriusin. Tapi pendidikan, agama harus tetap nomor satu. Jadi Aisyah itu pernah mengeluh. Ya aku penuh banget jadwalnya. Gini-gini. Sekolah gimana ya? Ya sekolah tetap, sekolah tetap nomor satu. Itu kalau enggak kegiatannya yang dikurangin. Tapi aku suka semua. Ya udah resiko. Ya udah dia dengan tidurnya kurang dan lain harus. Tapi tetap didukung. Harus didukung dan disupport selagi bisa. Misalkan dia suka berkuda, ya kita kasih kudanya, kasih pelatihnya. Ketika bertanding ke luar kota juga kita anterin, kita urusin semuanya gitu. Waduh, niat juga. Jadi pokoknya diniatin dari luar kota. Harus, harus niat dan harus tanggung jawab. Wih, luar biasa. Keren sekali. Nah, sekarang banyak artis lagi bisnis A. Bisnis B. Bisnis C. Tambah ini, tambah itu. Mas Irvan sendiri sekarang ada berapa bisnis C? Ada lah, ada kuliner. Kue di Bandung Kunave masih jalan. Walaupun Makassar Baklave udah tutup. Terus baso masih jalan. Baso Irvan Hakim itu bentuknya frozen. Baju clothing ada, tapi enggak terlalu dipust lagi. Kalau sekarang-karena persaingannya sama produk Cina. Kalau baju itu gila ya. Bisa 100 ribu kurang. Itu udah dari atas sampai bawah. Kita, ih modalnya gimana gitu. Jadi gue enggak mau memaksakan diri juga. Parfum ada, parfum halal. Apa lagi ya. Nah, kalau yang bisnis-bisnis gitu, gue lebih mempercayakan sama orang-orang. Tapi kalau udah konten YouTube, gue terjun langsung. Karena passion gue di situ. Karena passionnya bawa acara, passionnya di dunia seni itu. Memang di situ. Betul, betul. Nah, kalau yang bisnis-bisnis itu, istilahnya mobil itu ban cadangannya penting. Tapi ya harus ada penting dan penting gitu. Gimana sih gue ngomong? Jadi ketika gue enggak bisa ada lagi di dunia, masih ada yang gue sisakan untuk jadi sumber mata pencarian, istilahnya gitu. Tapi bisnisnya dikontrol juga atau bener-bener tinggal tunggu laporan atau bener-bener. Kontrol, tapi ya enggak se-intense ke YouTube channel aja. Ke konten. Iya, iya. Kalau itu gue mempercayakan sama orang-orang ahli di bidangnya. Tapi kalau misal itu YouTube channel, ya walaupun udah ada ahli-ahlinya, gue tetap terjun. Oke. Meriksa editan gitu, gue ikutan. Karena taste-nya kan beda. Jadi memang harus taste sendiri. Iya, betul, betul. Apalagi namanya nama sendiri. Iya. Hakim, ini, ini. Iya, iya. Nah, sekarang nih, saya ada pertanyaan kira-kira target apa, Mas Irvan? 5 tahun ke depan, sebutin 3 target. Karena ini 5 tahun lagi akan di-playback video ini. Nanti netizen akan... Jadi ini tayangnya 5 tahun lagi? Bukan. Oh, bukan. 5 tahun lagi di-playback. Ini Irvan Hakim bilang katanya targetnya 3-5 tahun lagi. Wah, yang ini nggak kecapek. Itu kan netizen, tak? Iya, iya, iya. Nah, kalau nanya gitu, lu kalau nanya bulan Desember, target gue Januari aja gue nggak tahu. Oh, gitu ya. Gue tuh nggak pernah... Kira-kira lah. Pengen punya apa sih 5 tahun lagi? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ada begitu. Enggak ada. Pengen punya YouTube-nya harus udah sekian puluh juta orang. Enggak. Jadi kalau ditanya resolusi aja tiap akhir tahun, gue nggak ada. Begitu ya? Maksudnya, kayak misalnya, kayak materi, ya nggak pernah ditargetin. Pencapaian apa-apa yang nggak ada. Ayo kita lakukan itu aja, hasil mah gimana nanti. Pokoknya jalanin aja yang terbaik. Iya, aneh ya mungkin. Tapi gue... Enggak juga. Enggak apa-apa juga. Tapi kalau mas Dwi suka pakai target-target gitu? Enggak juga. Boong, pengusaha sama. Jual sekali, jual sekali, jual sekali. Enggak juga. Saya fleksibel juga. Gitu. Jadi kalau ditanya 5 tahun, boro-boro 5 tahun. Apa deh yang ingin didapetin? Gitu. Nanti 5 tahun lagi kita kasih lihat nih. Kesampean apa nggak? Apa ya? Kenapa? Mungkin pengen bikin super mega-mega tank. Gue pengen... Gue super duper mega tank banget. Gue pengen itu sih, pengen. Kalau dunia binatang ya, gue pengen kuda gue ngumpul bareng gue. Oke. Hah, maksudnya? Maksudnya kan sekarang ada kuda. Tapi kudanya tuh aneh ya? Kudanya jauh. Jadi gini ya. Gak tau ya, kalau gue binatang itu ada jadi anggota keluarga gue. Oh gitu. Gitu. Nah, semua itu harus deket sama gue juga. Nah, sekarang kan gue ada 5 kuda. Kuda itu ada di Bogor, ada di Polo Mas. Itu lagi hamil di mana gitu. Gak pernah jenguk. Iya. Jadi mudah-mudahan ada lahan lagi. Dan harus nempel dengan rumah gue. Bisa mungkin kudanya di situ. Jadi gue bisa melihat secara langsung. Langsung ya. Gak kayak dititipin ke orang gitu ya. Iya, sekarang kan seperti itu. Oke, jadi itu adalah target 5 tahun Irvan Hakim berkumpul bersama para kudanya. Begitu kan? Semoga kesempatan. Aneh banget ya, Jor. Itu aneh banget ya gue. Iya, iya, iya. Oke. Ini ada fast question yang harus dijawab cepat nih, Mas Irvan. Pertama, aviari atau rumah mewah di Singapura? Aviari. Wih, aviari. Burung onta atau istri? Nah, itu bingung tuh. Burung onta lah. Kalau istri kan udah resmi. Kalau burung onta masih pendekatan. Oke. Burung onta ya. Enggak deh, istri deh. Muka istrinya gak nonton? Burung onta gak bisa dinaikin. Walaupun bisa, tapi... Eh, jangan juga deh. Oke, yang ketiga. Lebih milih jalan sama anak atau seharian di aviari? Bawa anak-anak di aviari. Jalannya sama anak di aviari. Aduh, keren sekali. Oke, terima kasih banyak. Udah gitu? Udah. Keren banget loh. Masa kok sampai besok? Berbakan banget sih jadi host. Keren deh. Sumpah, sumpah. Ini kan lagi ngobrol. Ih, udah. Jangan ya, jangan sering masuk TV gitu lah. Gitu ya? Aduh. Rafi ini saingan kita, Fi. Oke, untuk pemirsa Precise Productions, ikutin terus Behind the Wheels. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan di kolom komentar. Beserta nama Instagram kalian. Untuk opini terbaik akan mendapatkan hadiah dan dihubungi dari tim Precise Productions. Terima kasih sekali, Mas Irfan. Terima kasih, Mas Rizalim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih, Mas Rizalim.